Selamat datang di channel Korotaka Ikuju, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang youtube, dan juga SNC. Ikuju datang mencari channel saya, terlibat saja Korotaka K-O-R-O-T-A-K-A. Nanti kalau misalnya muncul channel saya diurutan yang ke atas, bahkan mungkin balik ke atas. Di video saya yang ke-2166 ini saya akan membahas soal ini ya. Jadi saya sudah pernah membahas soal seperti ini, tetapi masih ada yang menanyakan dengan menggunakan rumus gitu ya. Karena yang saya bahas dulu hanya menggunakan pola, tidak menggunakan rumusnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai cara yang singkat, teman-teman tonton video saya yang lama itu ya, yang barisannya ini 10, 8, 4, dan 2. Tapi kalau misalkan mau menggunakan rumus, baru tonton ini gitu ya. Nah, langsung saja kita bahas untuk mengerjakan soal ini, kita tulis dulu barisannya seperti ini ya, barisannya saja yang ditulis. Kemudian kita buat melengkung-melengkung seperti ini. Nah, setelah itu kita cari polanya. Nah, 10 supaya jadi 8, itu kan harus dikurangi 2 ya. 10 kurangi 2 sama dengan 8. Nah, 8 dikurangi berapa sama dengan 4 ya? Berarti dikurangi 4 ya. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 dikurangi berapa sama dengan min 2? Nah, pastinya min 6 ya. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Nah, seperti ini. Ini juga kita buat melengkung-melengkung seperti ini. Nah, min 2 ini juga dikurangi 2 ya. Min 2 dikurangi 2, min 4. Nah, ini juga min 2 juga, min 4 dikurangi 2, min 6. Nah, polanya ini sudah sama. Nah, kalau sudah seperti ini, ini kita ketemu bahwa ini adalah barisan aritmetika bertingkat atau barisan kwadrat gitu ya namanya. Kalau sudah, kita masuk ke untuk mencari rumus yaitu rumusnya 2A sama dengan ini. 2A sama dengan ini. Rumusnya seperti itu ya. 2A sama dengan ini. Angka yang ada di sini. Berarti rumusnya 2A sama dengan min 2 gitu ya. Karena ininya min 2. Ingat, 2 ini berasal dari rumus ya. Bukan berasal dari sini. Ingat, 2 ini berasal dari rumus. Bukan berasal dari sini. Berarti ini rumusnya yaitu 2A sama dengan ini. Kalau sudah, ini langsung ketemu A-nya. A sama dengan min 2 dibagi 2 sama dengan min 1 ya. Berarti A-nya sama dengan min 1. Selanjutnya, rumusnya adalah 3A tambah B sama dengan ini ya. 3A tambah B sama dengan ini. Kita tulis 3A tambah B sama dengan min 2. A-nya tadi kan min 1. Berarti kita ganti min 1 ya. 3 tetap 3. A ganti min 1 plus B sama dengan min 2. Tetap tulis. Plus B sama dengan min 2. Nah, 3 kali min 1 itu sama dengan min 3. Seperti ini ya. Kemudian min 3-nya pindah ruas menjadi plus ya. Min 3 pindah ruas menjadi plus. Nah, seperti ini. Kemudian min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi B-nya ketemu 1. Nah, selanjutnya kita cari C-nya. Untuk mencari C-nya itu kita pakai ini ya. A tambah B tambah C sama dengan ini. A tambah B tambah C sama dengan ini. Nah, berarti A tambah B tambah C sama dengan 10. 10 berasal dari sini. A tambah B tambah C itu rumusnya. Nah, selanjutnya. A-nya kan min 1. B-nya 1. Ini ya. Nah, min 1 tambah 1 kan 0. Berarti habis. Berarti langsung C sama dengan 10. Ketemu C-nya. Nah, jadi rumus yuku ke N-nya itu rumusnya itu ini ya. Ini rumus umumnya. A N kuadrat plus B N plus C. A-nya itu kan min 1. B-nya itu kan 1. C-nya 10. Kita substitusikan ya. Seperti ini. U N tetap U N ya. A itu diganti min 1. N kuadrat tetap tulis N kuadrat. Plus tetap tulis plus. B diganti 1. N tetap N. Plus tetap plus. C-nya diganti 10. Nah, ketemu min 1 kali berapapun hasilnya adalah min itu ya. Misalkan min 1 kali 5 ya. Min 5 kayak gitu. Nah, ini min 1 kali N kuadrat berarti min N kuadrat. 1 kali N itu N ya. Nah, plus 10 tetap plus 10. Nah, ini adalah rumus yuku ke N. Ini sudah ketemu jawabannya. Tetapi tadi yang tanya di komentar itu menanyakan cara mengerjakan ini ya. Untuk mencari yuku berikutnya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti yuku ke 5 kan. Kalau yang ditanyakan yuku ke 5. Tinggal kita tulis seperti ini aja ya. U 5. Nah, min tetap tulis min. N-nya diganti 5. Kuadrat tetap kuadrat. Tambah tetap tambah. N-nya diganti 5. Plus 10 tetap plus 10. Nah, ini min 5 kuadrat itu min 25 ya. Ingat, yang dikuadratkan itu hanya yang terdekat ya. Karena yang terdekat dengan kuadrat itu adalah 5. Berarti yang dikuadratkan hanya 5-nya saja. Min ini jauh gitu ya. Berarti min 25 tambah ini 5 tambah 10, 15. Jadi min 25 tambah 15, yaitu sama dengan min 10. Jadi, yuku berikutnya adalah min 10. Nah, kalau ditanya yuku berikutnya lagi, U 6, sama seperti tadi. Tinggal ganti N-nya diganti 6. Nah, min 6 dikuadratkan kan 36. Berarti min 36 ini ditambah ini, ini kan 16 ya. Min 36 tambah 16. Nah, ini sama dengan min 20. Nah, jadi dua suku berikutnya adalah min 10 dan min 20. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga menjawab pertanyaan. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ulangi lagi video ini. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari materi-materi yang lebih dasar. Sudah ada di video-video saya sebelumnya. Sudah saya buatkan cara yang lebih sederhana di video saya sebelumnya juga. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain lain, mungkin saya kurang tertis. Seperti manusia biasa, rambut malumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini, maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tangkapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan berikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar suam. Jangan komentar kubilpastu. Jangan komentar dengan link. Jangan komentar-kubil subscribe. Jangan komentar-kubil dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube. Dan jangan mengajak melakukan pelanggar YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Sampai selesai.